Ya Iqbal dan pemirsa Metro TV, saat ini di belakang saya masih ada kerumunan sejumlah pendukung Joe Biden walaupun memang ada beberapa awak media ya berkumpul di daerah Independence and Fourth Street namun bisa dilihat ada beberapa pendukung Joe Biden di sini itu berkumpul dan mereka seperti mencoba untuk melihat atau mendapatkan sekilas gambaran tentang bagaimana caranya pelantikan Joe Biden walaupun tidak bisa tampak ataupun suara yang dikeluarkan dari daerah Capitol Hill tempat pengambilan upacara itu dilakukan namun mereka tetap sangat antusias untuk menyambut Presiden baru Amerika Serikat ini beberapa datang dari negara bagian lain ada tadi yang kami sempat berbicara dengan seseorang yang datang dari Illinois negara bagian Illinois dan mereka datang khusus ke Washington DC untuk melihat pelantikan ini walaupun penjagaan yang sangat ketat dan tidak memungkinkan ia untuk melihat secara langsung Presiden ke-46 Amerika Serikat ini tidak mengurunkan niatnya untuk datang ke sini ada juga beberapa penjaja makanan, juga ada penjaja souvenir yang menggelar barang dagangan mereka di sini namun memang antusiasme warga untuk mengikuti upacara inaugurasi ini lebih banyak dialihkan ke virtual tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat menangkap satu orang lelaki di 17th and Independence Avenue itu dekat dengan Gedung Putih di mana lelaki tersebut ditemukan membawa ratusan amunisi yang segera diamankan karena daerah tersebut memang dekat dengan tempat di mana Joe Biden dan keluarganya akan menuju setelah melakukan serangkaian acara pelantikan Lalu apa agenda selanjutnya dari Presiden dan Wapres baru ini, Virginia? Setelah melakukan pengambilan sumpah di Gedung Kapital mereka akan menuju ke Arlington Cemetery atau Taman Makan Pahlawan Arlington di mana di sana Joe Biden beserta dengan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama akan melakukan peletakan rangkaian bunga ke Tomb of Unknown Soldier atau Makam Pahlawan yang tidak diketahui namanya Ini merupakan salah satu simbol unity yang memang pesan yang digalakkan oleh Joe Biden selama pelantikannya tadi dan juga setelah itu dia direncanakan akan menuju ke White House, ke Gedung Putih dan menandatangani sejumlah instruksi Presiden yang sudah direncanakannya untuk membalikkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden Trump Setelah itu akan ada acara ball atau semacam seremoni di mana mereka akan menghadirkan sejumlah bintang dari Amerika Serikat dan itu akan dilakukan secara virtual Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat